Penyebab kematian ibu tertinggi Ini adalah pendarahan Jadi sebenarnya pendarahan ini kita bisa antisipasi Kita bisa tahu faktor-faktor resiko Ini pengenalan faktor-faktor resiko ini sangat penting Kapan sih ibu yang akan melahirkan ini ada resiko terjadi pendarahan? Ini kita harus tahu sebenarnya Salah satunya yang paling banyak dan sering terjadi adalah Placenta previa namanya Yaitu ari-arinya Ari-arinya menutupi atau menghalangi jalan lahir Ini sering banget terjadi pendarahan Kedua Yang sering pendarahan adalah kasus-kasus yang rahimnya setelah melahirkan Tidak konstruksi dengan baik Contoh itu pada kasus-kasus yang partus lama Dia lama banget partus ya Kemungkinan besar ini akan terjadi pendarahan Apalagi faktor resikonya Hamil kembar Hamil bayi besar Kehamilan yang lebih dari 5 Jadi ini kehamilan ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya Nah itu kita sudah harus bisa berpikir Wah ini hamilnya sudah banyak nih gitu ya Kemungkinan terjadi pendarahan pasca melahirkan sangat tinggi Maka yang kita lakukan adalah men-support pasien tersebut Atau perempuan tersebut Untuk melahirkan di tempat yang benar gitu ya Di fasilitas yang memang lengkap Yang kapanpun terjadi pendarahan bisa langsung ditangani dengan cepat Permasalahan di kita kan kita gak menangani dengan cepat gitu Terlambat karena kenapa kita tidak mengenali faktor resiko Nah penyebab kematian tertinggi kedua adalah darah tinggi Ini banyak sekali bahkan di kota-kota sekalipun di kota besar banyak sekali Ya kematian karena darah tinggi Ya jadi Kenapa? Karena memang ibunya selama hamil tidak pernah kontrol Ya kontrolnya sekali-sekali kapan sempat gitu kan Ternyata tensinya sudah tinggi dari sejak kapan Tapi tidak terdeteksi Tidak diketahui gitu ya Karena memang tidak pernah kontrol Datang-datang sudah kejang Datang-datang sudah komplikasi ya Bayinya sudah meninggal di dalam perut ya Jadi ini juga harus diperhatikan ya Ini ada tanda-tanda yang bisa kita lihat dari seorang pasien atau perempuan hamil Ya Penyebab ketiga Tertinggi adalah infeksi Ya kembali lagi kenali faktor resiko Ini penting sekali ya Ya jadi Empat puluh hari pas saya melahirkan Terjadi demam Terus ada keluar darah nipas atau cairan nipas yang berbau Disertai dengan nyeri perut bawah yang tidak terkontrol gitu ya Nah Ini biasanya Terjadi pada mereka-mereka yang tadi Partusnya lama Ya Tidak maju-maju Kedua Ketuban pecah dini Jadi belum waktunya ketubannya pecah Sudah pecah duluan Ya kita tahu ketuban itu Yang melindungi bayi dari dunia luar Ya kan Daerah vagina itu bukan daerah yang steril Banyak sekali kumannya Tapi dengan adanya ketuban Bayi kita itu terlindungi Begitu dia pecah Ya Maka kuman-kuman yang dari vagina itu bisa naik ke atas Nah Pada kasus-kasus begini tidak jarang Pada saat setelah dia melahirkan Pada masa-masa nipasnya Dia akan terjadi infeksi Ya Apalagi faktor resikonya Lahir tapi ketuban Bayinya itu udah hijau sekali Ya Itu juga salah satu Faktor resiko bisa terjadi Infeksi nantinya pada saat masa nipas Apa yang harus kita lakukan Ketemu dokter Ya kan Konsultasikan Apakah perlu diberikan antibiotik Pasca melahirkan Nah hal-hal ini Kalau kita lakukan secara dini Tentunya pasien akan terhindar dari infeksi di kemudian hari Gitu Jadi yang paling penting disini adalah Faktor resikonya kita kenal Jadi jangan sampai terlambat Nah ini penyebab kematian yang tertinggi juga tercatat ya Keguguran Ini keguguran apa sih yang dimaksud Ternyata yang paling banyak dimaksud disini adalah Keguguran yang dilakukan Dengan sengaja Oleh Oleh Orang yang tidak Berkompeten di bidangnya Hal ini kenapa? Karena stigma masyarakat tentunya Kita tahu kita budaya timur Ya Kita semua orang beragama Semua orang kenal Tuhan Ya tapi tidak Tidak lepas dari itu Kita juga manusia biasa Kadang kita jatuh gitu ya Nah banyak kasus-kasus remaja-remaja Ya anak-anak muda Hamil di luar Di luar apa namanya? Di luar pernikahan Ya kan? Nah Masyarakat yang menghakimi Ya Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu yang membuat akhirnya Orang-orang muda ini Menyembunyikan kehamilannya Dan mencari cara Bagaimana caranya Supaya kehamilannya digugurkan Masalahnya dia mencarinya Ketempat yang memang tidak kompeten Kenapa? Karena memang Jarang sekali kita ketemu dokter kandungan Bahkan Hanya oknum-oknum tertentu ya Kita tidak mau begitu Sudah hamil ya Ayo kita teruskan Karena itu mereka mencari Orang-orang yang Bisa melakukan Menggugurkan kandungan mereka Tapi sebenarnya orang tersebut Tidak kompeten Akibatnya apa? Banyak kematian gara-gara ini Ya Jadi apa yang harus kita lakukan Sebagai masyarakat Mari Kalau sudah mereka Terjadi seperti itu Kita rangkul Ya kan Jangan dihakimi Jangan dihina Ya Dikucilkan Ya Itu Untuk Saat ini Saya pikir Bukan jalan keluar ya Karena yang terjadi adalah begini Jadi dia menyebabkan Kematian tertinggi nomor 4 Bayangkan Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton